Masyarakat ini, kenapa kita masih menginginkan bahasa daya? Tadi juga disebutkan tentang BIPA, bahasa Indonesia yang terbunuh asing juga penting kita perhatikan. Saya senang sekali ketika rumah Nina, seorang pedagang hilang dari saya. Mudah-mudahan, silakan lebih. Hanya tahu segitu ya, kata-kata bahasa Indonesia. Tapi bahasa saya sebagai orang Indonesia, ada di Tanah Halal, di Mekah, di Madinah. Orang-orang pedagang itu besar berbahasa Indonesia, karena interaksi dengan orang Indonesia. Tapi yang paling menunjukkan, ketika saya ke Thailand, itu ada perawasan kuih yang saya lupa. Itu para pedagang itu juga lebih asing berbahasa Indonesia daripada pedagang kita. Karena mereka ternyata belajar dengan baik. Bahkan menerima wakunya. Dan yang paling menunjukkan, ketika saya berjual di Perancis itu, beberapa orang di Paris, kalau pedagang Cikramatai, sekitar lalu dulu, itu juga bisa berbahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia, terkaitan bahasa pergerakan. Mereka menerjemahkan kebunuhan ekonomi ya. Mereka menerjemahkan kebunuhan ekonomi ya. Mereka menerjemahkan kebunuhan ekonomi ya. Dan saya sendiri, waktu SMA, menulisnya dalam bahasa Sunda. Di Nuwati, Korea, dalam bahasa Sunda, namanya dia juga menulis cerita pendek. Kemudian sampai sebelum saya masih menulis SI, SI dalam bahasa Sunda. Buku saya terakhir yang terbit, jadinya Jaring Arsene, itu isi Sunda. Puisi Sunda-baru terkini. Jadi saya pola dari bahasa Sunda-baru. Jadi saya juga, mungkin gue pikir begini sekarang. Kita masih menentukan bahasa daerah, karena kita masih percaya bahwa bahasa daerah itu masih merekam. Mereka tidak ada orang otak. Masih mereka pengetahuan otak. Masih mereka sains otak. Masih mereka melengkap teori otak. Mereka berbagai macam hal. Yang bahasa nasional dan juga bahasa asyik diambilkan dan sebagainya. Dulu saya kesulitan mengajar asyik di Jawa. Dapat tawaran 75 juta untuk peneliti maya kulit dalam pendekatan filsafat. Katakan saya waktu S2 tidak ada yang ambil waktu itu. Karena ternyata kami tidak bisa membaca masa Jawa. Tiba-tiba mendapat undangan dari Elisabeth Etania. Dia orang krecis menerjemah masa Jawa itu. Tidak bisa krecis. Sedih sekali ya. Dia menerjemahkan maklum serah seperti ini. Dari bahasa Jawa ke bahasa Perancis. Lalu kami membacanya dari bahasa apa? Dari bahasa Inggris. Dari terjemahkan dari Perancis. Ke bahasa Indonesia. Jadi serah seperti itu dari bahasa Jawa. Dialihkan ke bahasa Perancis. Diterjemahkan dari bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kita orang Indonesia. Membaca maklum serah seperti ini. Melalui tahapan yang banyak. Menerjemahkan bahasa Jawa itu sudah tidak. Kita akan ada di pulau Jawa. Tidak bisa mengerti bahasa Jawa. Nah di luar Negeri tentu perhatian terhadap lokalitas wilayah-bilayah. Tentu itu jauh lebih, lebih besar daripada kita sendiri. Karena sejak dulu kita tahu. Salah satu motif penjajahan ke Indonesia. Salah satu motif kedatangan orang-orang. Membaca kita itu sebenarnya ngomongan pengetahuan. Carus Darwin kan tidak tinggalin menulis artikel-artikel tentang kunyit. Kenapa kok dicari apa. Ada kunyit. Ada beras merah. Itu ditulis juga oleh mereka. Mereka penasalan dengan pengetahuan kita. Oke, kita lihat sebentar. Nah, yang saya terima bahan dari kamar bahasa itu adalah naskah-naskah cerita. Berbahasa Indonesia yang kemudian di kolom sebelahnya diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Sunda dan Jawa di sini dalam yang belum Banten. Tentu ini juga rukit ya. Karena Banten. Sunda Banten itu yang mana? Pandiklan, Rangkas Bipro, Orang Serah juga. Sebagian Baros, misalnya itu menggunakan Sunda. Dan jadi pilihan Sunda dan Banten itu begitu luas. Kemudian Jawa, Sunda Serah. Apalagi tidak terlalu tahu Jawa, maka nanti yang disampil membahasan bukan bahasa Jawa. Hanya saya menurut bahas secara struktur apa yang saya sampaikan dengan kasus terjemahan Sunda itu kelihatannya sama dengan Jawa yang tadi kita tunjukkan. Bukan punya kaskar asli yang dikirimkan saya di platform ini. Begini. Pada zaman dahulu kala, maka dipahamnya bahasa. Bahasa Jawaan Bahulat. Ke Jawaan Bahulat. Oh ini terjemahan cerita atau terjemahan bahasa. Sebenarnya itu motifnya perlestahian bahasa. Tapi ini kan bahasa itu ada di dalam struktur kebudayaan. Kenapa itu terjemahkannya bahasa? Salah. Salah saya terjemahkannya kebudayaan bukan bahasanya. Bahasa itu struktur yang membangun budaya. Kita tidak mungkin menerjemahkan bahasa. Kita harus menerjemahkan budaya. Tapi saya tajukan persoalan. Nah di poin ini kan terlihat bahwa disitu ada 1, 2, 3, 4, 5 yang saya meriksa. Asal usul Kalimati dan Malam Menah. Keraton sebuah suarbat menegenda asal usul Cibyo, Cikti Sik dan Cikta Wana. 6, Agai Naya Soka. Dan berikutnya Petua Sangyu. Siapa target pembaca? Ini saya tidak bisa mengerti ya. Ketika membaca semua naskan tersebut, kelihatannya para penerjemahnya, hadir ya? Hadir. Kelihatannya para penerjemahnya tidak punya target bahasa. Kita harus membaca siapa? Nanti ada teori yang saya tanyakan. Masuk kekuatan. Nah kita lihat asumsi Raekwain Taman. Beliau adalah seorang peneliti di jemah ceritaan. Seorang resep dari Jemah. Dan saya mau membaca beberapa artikelnya, yang terutama tentang resepnya untuk 60 tahun terakhir penulisan terjemahan sasaran. Nah dia melihat asumsi yang perlu tetap dipegang menurut dia. Meskipun ini sebenarnya nanti akan diatalkan sendiri, berdasarkan kesepalatan-kesepalatan baru. Dia melihat bahwa, pertama tetap saja bahwa tugas penerjemah. Itu dalam ceritaan adalah membangun jembatan mudaya. Jadi asumsinya harus pegang dulu. Membangun jembatan mudaya. Bukan menerjemahkan bahasa Raekwain Taman. Dalam bahasa Indonesianya, pada jaman baru-baru kalah. Oh berarti sebenarnya ke jaman baru-baru lagi salah itu. Itu masih salah. Itu bahasa bukan mudaya. Itu kerjaan Google. Bukan kerjaan kita manusia yang mengenal mudaya. Yang kedua, sebuah tantangan khusus. Maka sifatnya spesial ini perlu penuh cinta untuk mengerjakan cerita untuk anak-anak. Untuk siapa spesialnya? Untuk menerjemahkan juga. Beda loh kalau itu menerjemahkan, saya lagi ngomong begini, ke anak-anak itu si Pak Arief lagi ngomong apa itu menjelaskan. Tapi kalau cerita itu sesuatu yang sifatnya spesial, pekerjaan spesial. Bukan pekerjaan yang menerjemahkan begitu saja. Ini khusus. Ini buat anak-anak saya belum? Ini buat anak-anak paling tinggi loh. Ini buatlah dunia yang kita kenal. Karena sangat spesial. Yang ketiganya, ini adalah persoalan yang merupakan subsistem dan kristis kecil dalam sastra. Jadi sejauh ini ceritaan dan terjemahan. Mengapa kristis atau terjemahan dan juga pengarah cinta anak itu tidak perkenaan? Karena memang ada kontrolitas besar. Sastrawan-sastrawan besar itu juga tidak memandang pengarah cinta anak. Makanya subsistemnya gitu. Jadi ini tak usah dikhawatirkan. Menurut saya bahwa, pada dasarnya semua sastrawan besar juga belajar dari para penjemah gitu. Masa mana mungkin kita mengenal, mengenal sastra ini secara luar biasa seperti karya-karya siapa? Siapa? Rehberan misalnya. Kalau rehberan tidak, semalah mengenal sastra dunia. Kalau mungkin ada hadirat awal, kalau hadirat awal tidak membaca sastra dunia. Jadi, di antara sastra dunia itu ada sastra-sastra terjemahan yang sifatnya, yang dari sastra ceritaan. Kemudian yang keempat, tetap menargetkan pembaca yang sifatnya tersirat dan bahkan nyata. Kalau tersirat itu tidak kira begini. Pokoknya ini untuk anak-anak deh. Anak-anaknya tersirat. Yang dibayarkan deh pada jemaah. Tapi kalau misalnya tersirat atau nyata, itu seperti seorang guru, yang membuat bahan ajar sangat mengenal kepada muridnya yang membaca cerita tersebut. Oh, anak-anak saya tidak akan mengerti struktur bahasa Kejaman Bahulat. Diganti sama ibu jadi pendek. Harita jadi satu kata. Karena anak-anak saya lebih akrab dengan kata Harita daripada Kejaman Bahulat. Jika anak menjadi Harita atau Bahulat cuma satu kata. Anak-anak saya lebih kenal kata Bahulat daripada tiga kata Kejaman Bahulat. Eh Kejaman Bahulat. Misalnya begitu ya. Siapa yang mengenal pembacanya anak? Biasanya seorang guru, seorang begitu. Kalau para penerjemah buku umum, itu pembacanya terbayang saja. Untuk anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia kematai. Anak Indonesia kematai. Jadi sifatnya terbayang. Terus untuk kita. Kita berjumpa. Nah kita lihat makta-makta menahir tentang kenyataan kita. Memasuki penerjemahan ini. Sebenarnya ini bukan krisi waktu lalu. Kalau kita lihat beberapa penelitian. Risetnya tentang penerjemahan pengembangannya simposium itu sudah berjalan lebih 50 tahun terakhir. Dalam penelitian-penelitian akademik. Khususnya ditembangkan di Jerman dan di Swiss. Bahkan di Swiss sampai memilikan sebuah perpustakaan khusus terbesar dunia. Untuk anak-anak dan remaja. Studi terjemahan di Jerman dikenal dengan sebutan Uberset Zoom Business Staff. Dan juga dikembangkan dalam studi sastra-anak. Kinder Literature School. Ini dikembang pesat di sana. Kemudian di Indonesia juga di beberapa fakultas sastra. Dikembangkan untuk... Juga mungkin linguistik diterjemahkan studi terjemahan. Kemudian sejak awal ke-18. Menurut beberapa sementer yang saya baca. Penerjemahan itu sudah melintasi batas-batas negara dan wilayah. Kita misalnya di Indonesia tak sejak bapak mengenal Rapunzel ya. Rapunzel kan yang masuk ke Indonesia yaitu ditarah oleh kiri bersaudara. Tetapi kalau lacak punya lacak ternyata sebetulnya dari China. Dari China ditulis, didominkan pulang oleh para penelitian berarti Inggris. Dan inggris terjemahkan ke Indonesia. Maka kita mengenal Rapunzel. Itu tetap sejak apa gitu. Pola-pola cerita kita, cerita rakyat kita. Kan banyak ini ternyata jawaban. Berarti ya kita sejak abad ke-18. Sejak lada masuk mungkin abad ke-15, abad ke-16. Juga sudah terjadi. Ini transformasi cerita-cerita yang berintasi batas negara dan wilayah. Nah tapi tahun 1943 itu dibuat sebuah komunik asosiasi internasional, internasional modern book, books for young people. Diisikan IDBW. Itu bergerak akib untuk memberikan medali Hans Christian Edison. Untuk penulis dan penelusahaan anak-anak. Ya ini menurut saya pasti sampaikan begini. Mungkin di Indonesia, para penerjemah itu tidak bersaing dengan hebat. Karena kita tidak punya medali unggulan untuk penerjemah terbaik Indonesia. Kata-kata tiap dua tahun sekali, sepertinya jaman dia lupa. Ini saya ceritakan sebagai makhlak menarik. Yang besar begini tonton oleh kantor bahasa Banten. Kata-kata kalau tiap dua tahun sekali ada lupa berhadiah penerjemah terbaik. Hadiah 50 juta, maka subsistem yang tadi, yang dianggap sebagai prestis kecil jadi prestis yang besar. Tiba-tiba harga dirinya naik karena 50 juta-nya itu. Apalagi itu harus 90 juta. Kemudian sejak tahun 1970, Internasionalis dan Society, Orchid dan Israel. Itu juga mengadakan simposium per tahunan sampai sekarang. Masih mengadakan simposium per tahunan untuk penerjemahan cerita anak. Nah kita itu tidak, tidak berlakuannya. Jadi cerita anak, penerjemahan, dan lain-lain itu muncul dalam seminar umum. Sastra Indonesia, atau sastra Inggris, atau dalam linguistik gitu. Dan tidak pernah ada simposium khusus berkala seperti mereka. Oke, ini seperti pelajaran berkacar di nomor ini. Terus pulih tadi. Nah kita lihat, putusan siapa? Ini tadi juga disinggung oleh Kepala Bahasa, Kemudian oleh Kepala Sampai, Kepala Sampai, Kepala Sampai, Kepala Sampai, Kepala Sampai, Bajar Kepala Sampai, Bajar Kepala Sampai, Kepala Sampai, Jelas disini yang kembangan adalah kemampuan guru mengembangkan konteks budaya. Ya, Berarti membutuhkan kemampuan menerjemahan. Tapi biasanya, Kepala Sampai, Kepala Sampai, Kepala Sampai, Kepala Sampai, Apa? Kepala Sampai, Kepala Sampai, Kepala Sampai, Nah, Tapi biasanya, Kepala Sampai, Guru-guru itu, Terjemahan hanya sangat normatif, Jadi, Terjemahan tidak terlalu menarik. Tapi ada kawin yang dikisah satu dan yang dua. Kemudian siapa pustakawan, Memang pustakawan, Kepala Sampai, Kepala Sampai, Kemudian, Mudah-mudahan ya, Kalau dibangun perpustakaan khusus anak dan remaja. Kalau saya masuk ke Ternusda kan, Itu sudah dikisah anak dan remaja itu. Tapi kita belum punya pustakawan khusus di Kota Serang, Khusus satu gedung itu, Perpustakaan anak dan remaja. Jadi itu tugas perpustakaan dan perpustakaan. Kemudian lembaga-lembaga penelitian bidang ini, Sehingga saya, Entah ada di ini, Mungkin ada di BPM, Jadi kita tidak ada. Upi saya kira juga tidak ada. Akhirnya, Perhatikan kepada penelitian dan penerjemahan sastra, Tidak ada ya, Bagaimana mungkin kita mau mengembangkan diri, Tidak ada ya. Oke. Para sarjana sastra asing, Jawa, Tragis, Inggris, Apa saja bisa terlibat. Kemudian sarjana sastra khusus komparatif dan terjemahan. Terjemahan di atas saya kira. Komunitas sastra. Saya sekarang dikenal sebagai orang komunitas sastra. Kesini ada teman-teman komunitas sastra yang juga punya urusan Terjemahan dari sastra Indonesia dan daerah, Atau mungkin dari Indonesia kelasi dan semuanya. Juga kantor bahasa ya. Saya tulis paling bawah. Kantor bahasa dan tugas. Selanjutnya. Oke. Apa itu tadi sudah saya sebut yang preskriptif. Preskriptif itu terjemahan yang saya lihat itu di dalam sumber dari atau bahasa yang saya baca, Semuanya warnanya preskriptif. Preskriptif itu adalah terjemahan seharusnya. Seharusnya begini. Seharusnya. Kan kalimatnya pada zaman dahulu. Seharusnya berarti itu. Ke zaman dahulu. Itu yang sebut deskriptif. Ya. Sedangkan deskriptif itu yang sebenarnya yang mengajib pada maksud sebetarnya. Yang sebenarnya bagaimana sih? Ya anak-anak kita ngomongnya bagaimana. Pak Eto. Pak Eto. Itu deskriptif. Kemudian ada desakan keadilan tentang jadi khas teks ini. Maksudnya ada problem dalam pendekatan yang selalu menjadi masalah. Banyak orang-orang pendekatan atau sebuah wilayah yang memiliki cerita rakyat tersebut pendekatan. Jika ciri khas di dalam karya sumbernya, di dalam karya sumbernya itu hilang. Tapi itu bukan berarti harus dituang. Sebenarnya kita harus berhitung kreatif tentang sumber. Dan bahasa target. Sumber itu yang kita terjemahkan. Target adalah bahasa sasaran, bahasa penerjemahan. Kan di cinanya sendiri, si Ram Kunzel itu namanya bukan Ram Kunzel. Pohon sayangnya juga lain. Ketika kita terjemahkan pada dalam penerjemahan Inggris, Pohon yang sama di cinanya di Inggris tidak ada. Maka diganti nama pohonnya. Nama pohonnya diganti. Tapi sebetulnya ceritanya itu tidak berubah. Ya. Ini agak menghilangkan cina secara tersebut. Tapi itu dibenarkan dalam umum penerjemahan. Bagaimana? Oke. Kemudian kita lihat ada pendapat Hans Kerman yang menekankan kita harus tetap berorientasi pada tujuan. Siapa tujuannya? Pembaca. Jadi tujuannya itu kalau kesempatan sekarang bukan sumber. Pembaca yang penting. Targetnya. Karena itu kalau misalnya di dalam sasaran Perancis ada sebuah pohon bernama Skulders misalnya. Lalu kita cari pohon Skulders itu tidak ada di Serang. Di Banten tidak ada. Tapi pohonnya menyerupai Terong kira-kira. Nah itu diterjemahkan saja jadi Terong gitu. Karena orientasinya adalah pembaca orang Banten. Ya pohon Skulders ada di sasaran tapi di Serang tidak ada. Anak-anak mau disampaikan saat itu Malyani. Misalnya dalam bahasa Biasa itu Malyani melihat pohon Skulders. Malyani melihat pohon Terong. Terbanyak Terong niat itu. Nah itu orientasinya tujuan. Kemudian ada Gideon Jory. Dia menekan ke tinggalan deskriptif. Dan harus menikah sejarah. Serta semiotika belia target. Tadi ya semiotika belia target. Kalau pohon, pohon Terong. Misalnya pohon apa? Jambung, pohon papaya. Nah sekarang ini dari asing. Atau dari naskah Indonesia. Bahasanya nama pohonnya misalnya buncis. Terjemahkan ke dalam bahasa Rokal Bananis ini. Yang anak-anaknya tidak mengenal buncis. Bagaimana? Ya ganti loh. Dengan yang panjang misalnya. Kalau itu tidak mengubah makanan. Tidak masalah. Tapi kalau mengubah makanan pasalah. Contoh. Limun emas tidak boleh dibanti dengan semangka emas. Tidak masalah. Maknanya benar. Tidak masalah. Tapi kalau tidak mengubah secara semiotik. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Oke. Jadi kelemahan terjemahan yang setara. Dalam bahasa tabel tadi sebenarnya. Itu baru bantuan kecil. Seperti kalau kita menerjemahkan dalam Google Translate. Itu bantuan kecil. Kata tabel. Jadi kita baru menerjemahkan. Kemudian masih meloyani keaslian. Keaslian ini problem. Jangan loyal pada nasihat aslinya. 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 Indonesia nya kan. Dan saat itulah. Dan saat itulah. Nasruddin misalnya. Dan saat itulah. Dan saat itulah. Dan saat itulah. Kecepatan dalam bahasa Sunda. Dan. Jeng. Harikan. Eh tak. Harikan kacau. Itu loyal. Setia. Tapi kesetiaan yang salah. Kesetiaan yang salah. Kesetiaan yang salah. Nah. Sehingga Kristino. Itu. Sampai mengembangkan. Perang patetik. Dalam penerjemahan. Dia bilang. Loyalitas. Bukan pada kelasiannya. Tapi tujuan penerjemahan. Ya. Istilah kepas. Penerjemahan itu. Mesti selingkuh. Bukan setiaan. Jadi selingkuh itu. Dalam hal ini adalah. Berorientasi pada tujuan. Kalau setia. Makan salah. Gitu. Dalam penerjemahan kita tidak boleh setia. Dan benar-benar. Tapi intinya apa. Tidak bertentangan dalam masuk pengarahan dengan rakyat. Apalagi cerita rakyat. Cerita rakyat ada pengaruhnya tidak? Ya belum semua orang. Kita cuma ingin mengerti apa subsaksinya. Jadi penerjemahan itu, ya kisahkanlah dengan daya penerjemahan sebaik mungkin. Tapi dengan bentuknya tidak sampai penerjemahan merasa. Jadi sumber itu kemudian berubah menjadi maknanya menjadi referensi. Jadi daya makanan. Kemudian tetap berdeskriptif dan tidak evaluatif. Dan bahkan kalau menurut Toben tadi. Jangan lagi membeda-bedakan mana sih terjemahan yang sifatnya setia. Dan terjemahan yang sifatnya bebas. Ini adaptasi tuh. Ini saluran kornaan tidak penting. Yang penting tujuannya sampai tidak maksimal. Terakhir mungkin ya? Terima kasih. Oke. Nah jadi kasusnya gini ya. Kalau bahasa sumber salah. Strukturnya salah dulu. Bahasa sumbernya. Karena terjemahannya masih terjemahan bahasa. Persaharian bahasa. Maka bahasa targetnya salah juga gitu. Jadi saya baca ya. Sang-sangkala apa cerita. Cisoka itu kalimat dari sumbernya salah. Ini terjemahkan ke bahasa sumbernya salah lagi loh. Sembara itu. Cisoka ya. Jadi kalimatnya ambigu dari bahasa sumber. Terjemahkan ke bahasa sasaran. Pasti ambigu lagi. Waduh. Ya. Terus ada kalimat yang kompleks. Berblit-blit gitu. Cimakan. Menjadi berblit-blit lagi. Kenapa begitu ya. Tapi saya tidak. Oke. Akhirnya juga kabur dalam kultur bahasa target. Saya kira beberapa penerjemahan Sunda itu. Yang saya baca. Itu bukan Sunda Bantu. Tapi Sundanya Sunda Priangan. Saya gak ngerti. Kenapa muncul bahasa priangan disini. Kemudian akhirnya kabur ya kulturnya. Dan akhirnya juga apa. Tidak ada kredititas. Jika gaya akar penceritaan. Kan dongeng cerita itu gak tau. Cerita itu disebut cerita. Karena dia punya gaya punya karakter ya. Kalau penerjemahannya penerjemahan taas. Ada kehirangan gaya penceritanya. Saya selalu karaktif yang tidak ada. Wah ini mengerti. Jadi. Ini yang saya baca. Seperti. Saya jadi mesin. Yang memindahkan anak-anak. Seharusnya. Disitu saya bisa menangkap. Gaya hidang tumbuh. Wawasan tumbuh. Si. Si tarapannya. Ya. Ceritanya. Saya. Kan kalau bapak ibu baca nonton yang bagus itu. Terasa. Si. Si. Apa aja. Tarak tumbuhnya itu bergerak gitu. Punya tumbuh. Tidak hanya punya kata-kata. Kalau saya dengar. Tanpangnya ini cerita. Suaranya. Saya bisa membayangkan gerak tubuhnya. Kira-kira begitu. Kalau saya mendengar. Tidak hanya cukup bicara. Suaranya. Saya tidak bisa bergerak wajahnya. Nah. Wajah pencerita ini. Tubuh pencerita ini. Bagian dari kaya tutur. Terus. Lanjut. Oke. Nah. Contoh ini ya. Kalimat kedua. Tadi gerjaman sudah saya bahas. Saya. Mas. Masak. Laju putus-putusan. Selihatannya. Strukturnya bukan begini. Harusnya. Harusnya laju lebih dulu gitu. Polarnya orang Banten yang saya dengar. Harusnya ketawanya laju. Kenapa muncul laju di tengah-tengah? Tidak karena. Sebagai engrams dari struktur. Token kalimat itu. Karena. Karena dalam bahasa Indonesia nya. Lalu. Kata lalu. Ada di perang-perangnya. Safe. Mas. Masak. Lalu. Putus-putusan. Bahasa Indonesia nya begitu. Ini terjemangkannya dengan. Engrams yang sama. Dengan token yang sama. Dengan syntax yang sama. Mas. 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 Laju. Laju. Sebagai. Perubahan kata. Lalu. Salah. Ini. Tumbuh nya hilang. Harusnya. Harusnya. Putih. Ngomong nya gimana sih. Laju. Gitu kan. Awalnya laju. Tulu gitu. Kalau orang Banten. Laju. Saya masafkan. Tutus-putusan. Tadi. Harus berbindah. Syintas nya. Berubah. Tubuhi. Yang saya. Sebagai. Sebagai. Itu. Tunggu. Saat. Tunggu. 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 Kemudian. Kalimant. Katang. Apik. Kalimat. Ini. Tidak ada. kalau daerah waktu terbatas, bila caranya sudah larang, jadi bila yang akan enak, jadi kalau tidak ada titik, titiknya itu loh, titik sebelah itu belum selesai tiba-tiba, usaha ada, kemana ya, tidak boleh begitu saya kira karena waktu terbatas, kasus-kasus itu dapat dikembangkan dengan melihat panggilan-panggilan yang disertakan oleh kantor mahasiswa, tapi nanti kita ingin uang ya terima kasih, salamat menikmati